Status asli hubungan Andika Pratama dan Candrika Cika akhirnya terkuat. Usi saya juga kenal. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Akhirnya status sebenarnya hubungan Andika Pratama dan Candrika Cika terkuat. Usi suan listyawati juga buka suara. Memang isu Andika Pratama yang dituding jadi sosok pria yang disebut sebagai Sugar Daddy Candrika Cika. Sun terberhembus. Adanya itu muncul kalau seorang pramal secara tiba-tiba menyebutkan artis berinisial A yang menjadi Sugar Daddy Cika. Praktis warganet pun langsung menduga bahwa yang dimaksud adalah Andika Pratama, suami dari... Usi sulistyawati. Sontak suami Usi sulistyawati bereaksi. Andika Pratama langsung membantah kabar bahwa dirinya dalam klarifikasinya. Andika menjelaskan bahwa ia pernah bertemu dengan Candrika Cika dan itu hanya sebagai bintang tamu. Saya pribadi pernah memang ketemu Cika satu kali. Waktu itu dia jadi bintang tamu, kata Andika Pratama. Dan sampai saat ini gak pernah ketemu lagi ujar Andika. Ia pun menegaskan tentang statusnya dengan Candrika Cika. Dari pertemuannya dengan Cika, Andika Pratama menegaskan Jika hanya hubungan kerja profesional. Tak ada yang lebih setelah itu. Untuk masalah Cika hubungan profesional, ungkapnya. Dia datang main saya sebagai tuan rumah menjamu. Menyelesaikan apa yang saya kerjakan, habis itu gak pernah ketemu lagi tambah Andika. Nama Andika Pratama dan Arya Saloka disangkut pautkan oleh warganeh terhadap ramalan dari seorang bernama Hart Gumai. Andika langsung memberikan klarifikasi agar orang-orang tak mengira itu adalah dirinya. Dan memberi penjelasan ke orang-orang terdekatnya. Andika Pratama dituding warganeh jadi sugar daddy seleb TikTok Candrika Cika. Dalam klarifikasi di channel Youtube miliknya, bersama Usi Sulis Tiawati, Andika merasa tak mungkin punya sugar daddy. Andika menjelaskan kondisinya keuangannya yang tak dianggapnya tak mungkin bisa sampai membelikan sebuah rumah untuk orang lain. Saya aja rumah masih nyicil setengah mati, mau ngasih rumah orang, kata Andika Pratama sembari tertawa. Usi sendiri sejak awal memang tak percaya bahwa sosok yang dimaksud oleh Pramal bernama Hart Gumai adalah suaminya. Sebab ia tak percaya Andika mengenal sosok Hart Gumai yang tiba-tiba muncul membawa ramalan. Ada satu yang omongan Pramal itu aku langsung, ini bukan Andika tutur Usi. Ketika dia ngomong, saya juga kenal amak orangnya, ujar Usi Sulis Tiawati. Meski tak menyebutkan ciri-ciri fisik, Andika merasa ramalan dari Hart Gumai akan menjadi liar karena beredar di masyarakat. Usi Sulis Tiawati dan Andika Pratama justru tampak semakin mesra di tengah isu menjadi sugar daddy Chandrika Cika. Bahkan Usi dan Andika yang tengah berlibur di Bali pun pamer ciuman di tempat umum. Dalam unggahan di akun TikToknya, at Usi Andika OFC, Usi Sulis Tiawati menggabungkan beberapa foto dan video liburannya dengan Andika Pratama. Awalnya mereka tampak mesra dengan saling bersandar satu sama lain ketika duduk di pantai. Kemudian menuju akhir video, Usi dan Andika Pratama tampak berdiri di bibir pantai. Orang tua lima anak itu pun kemudian tampak berciuman bibir untuk menunjukkan bahasa cinta mereka. Kembali di Bali menjelang 22 Mei 2022, tulis Usi Sulis Tiawati. Sebagian besar dari mereka memberikan dukungan terhadap Usi Sulis Tiawati dan Andika Pratama. Ah, kapel kesayangan, ujar seorang netizen. Bahagia selalu sahut netizen yang lain. Langgang terus kakak kata netizen lainnya. Didukasi biar Nikita Mirzani dengan cara pamer suami Aipusi Sulis Tiawati malah dibongkar janda dipolatif gara-gara miskin anaknya di bawah mantan. Nama Nikita Mirzani nampaknya tidak pernah luput dari pembicaraan publik. Betapa tidak, Nikita Mirzani dikenal sebagai artis yang doyan belak-belakan. Tidak sampai di situ saja, aksi Nikita Mirzani juga kerap menuai kontroversi. Pasalnya, wanita yang akrab di sapanya itu kerap membuat keibuan dengan aksinya yang suka menyindir berbagai pihak. Bahkan ia disebut-sebut menjadi salah satu artis yang memiliki banyak musuh. Di industri hiburan, yang telah membesarkan namanya hampir semua artis pernah bermasalah dengannya. Salah satunya penyanyi cantik Usi Sulis Tiawati. Nikita Mirzani pernah terlibat aksi saling sindir di media sosial dengan istri Andika Pratama itu. Bahkan secara terang-terangan, Nikita juga mengorek masa lalu Usi. Waduh, apa yang sebenarnya terjadi diberitakan tribunewsbongor.com. Usi yang dalam video itu menyambut kepulangan suaminya Andika Pratama dengan pelukan dan ciuman. Uh, sayang, aku udah pulang, I love you. Pujar Usi Sulis Tiawati di lancet tribunewsbongor.com. Dari akun Instagram Story. Setelah itu, Usi Sulis Tiawati pun menyindir soal suami kepada Andika Pratama. Aku kan baik-baik sama suamiku, iya kan? Tanya Usi Sulis Tiawati kepada Andika Pratama. Melihat gaya Usi Sulis Tiawati yang lebih maja kepadanya, sambil peluk-peluk pun membuat Andika Pratama tertawa ngakak. Namun, sang perekam video itu malah menyebut gaya Usi Sulis Tiawati itu memancing seseorang. Maksudnya, oh, mancing-mancing. Ucap sang perekam video. Disimpin memancing seseorang, Usi lantas kembali menegaskan sambil sebut soal suami. Loh, aku kan kenyataannya udah punya suami, iya kan? Jawab Usi Sulis Tiawati. Meski tidak menyebutkan nama soal sosok yang diduga akan ditakuti Usi Sulis Tiawati. Tapi diduga mengarah kepada sosok Nikita Mirzani. Usi sempat melontarkan kata maaf di akhir video. Soal yang merasa tersindir, Nikita pun memberi balasan telak dengan memparodikan video yang sama persis dengan dunia Kusi. Video tersebut kemudian diunggah ke akun Instagramnya, at Nikita Mirzani Mawar di underscore 17. Dalam bukti apanya, Nikita Mirzani membalas dengan menyinggung status Usi Sulis Tiawati yang janda.